Semua cleanroom standar, baik itu UGMT Annex 1 yang ada di Annex CPOB maupun Federal Standard FS209E, semua itu mengacunya ke ISO standar 14644-1. Revisi terakhir di 2015, jadi yang sekarang berlaku adalah ISO 14644-1 2015. Yang judulnya, Classification of Air Cleanliness by Particle Concentration. Di dalam ISO 14644-1 ini, terdapat 1. Tabel Klasifikasi. Semakin kecil jumlah partikelnya, semakin tinggi kelasnya. Nah ini nomor kelasnya semakin kecil, yang artinya semakin bersih ruangannya. Jadi, ISO kelas 3 lebih bersih dari ISO kelas 7. Yang kedua, terdapat tabel jumlah lokasi sampling yang diperlukan berdasarkan luas ruangan. Juga dijelaskan mengenai cara menentukan posisi lokasi sampling. Yang ketiga, rumus untuk menghitung volume sampel dan waktu sampel. Yang keempat, prosedur sampling, seperti cara penempatan posisi sampling prop. Dan yang kelima, ada cara menginterpretasi hasil pengukuran serta membandingkannya dengan tabel klasifikasi di atas. Jika kalian menggunakan partikel kantor modern dengan fitur Pass File Report, maka hanya dengan memasukkan luas ruangan dan kelas cleanroom yang diinginkan, alatnya bisa menghitung secara otomatis nomor 1, 2, 3, dan 5 di atas. Dan kalian bisa langsung mengetahui apakah cleanroom tersebut Pass atau Fail begitu selesai melakukan pengukuran. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya sehingga Anda tidak akan melewatkan video-video kenting kami lainnya. Untuk informasi produk selengkapnya, dapat dilihat di link website Artentis pada komen seksion di bawah ini. Terima kasih telah menonton!